Al-Fatihah Al-Fatihah Sebagai mana Allah telah mengucapkan salam hormat kepadanya bersama malaikatnya dan juga sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup manusia terbaik yang dihabiskan untuk agama 13 tahun di Mekka dan 10 tahun di Madinah. Baik kesempatan ini seperti biasa kita lanjutkan beda buku kita dan kita berada di bab terakhir tentunya tentang kisah-kisah orang yang bertaubat dan judul buku kita bergegas bertaubat sebelum terlambat. dan sudah saya bahasakan dari awal kitab beda buku ini kalau taubat ini adalah sebuah tiket VIV yang harusnya tidak disiasiakan dan dimaksimalkan oleh setiap orang diantara kita karena taubat ini benar-benar membersihkan semua kesalahan kita dan dipastikan tanpa ada hukuman lagi datang kepadanya baik di dunia maupun di akhirat kalau dia taubat nasuha berikut juga dia akan mendapatkan pahala dari sisi lainnya dan nanti di hari kiamat hanya diperlihatkan saja perbuatannya tanpa ada hisap lagi dan kata Nabi SAW orang yang bertaubat dari dosa-dosanya menyesali janji sama Allah tidak akan mengulanginya mengakui itu adalah sebuah dosa dan dia meninggalkan maka dipastikan dia seperti tidak ada dosa sebelumnya dalam beberapa asar seperti baru dilahirkan oleh ibunya dalam riwayat lain juga taubat itu akan membersihkan semua kesalahan yang lalu dan perbedaan dasar antara Allah SWT dengan kita manusia kalau manusia mungkin kalau ada orang sudah berbuat jahat dengan dia dia akan maafkan tetapi apakah akan terjadi interaksi lagi apakah orang yang memaafkan ini akan memberikan fasilitas lagi maka ini tentu sangat kecil kemungkinan di kalangan manusia misal kita punya perusahaan ada pegawai kita pernah mencuri manipulasi data mungkin kita masih bisa memaafkannya tapi apakah kita akan terima dia sebagai pegawai apakah tetap kita akan berikan untuk dia pekerjaan, fasilitas di kantor saya yakin tidak mungkin kecil sekali presentasi kalau manusia melakukan itu tapi Allah SWT berbeda Bapak Ibu sekali kalau kita taubat kepada Allah kita minta maaf betul-betul tulus maka bukan hanya sekitar Allah maafkan Allah berikan dia kedudukan yang tinggi Allah berikan kesempatan emas dia kembali untuk meraih prestasinya dan dibersihkan keseran yang lalu diputihkan semuanya kemudian dia pun bisa memulai dan mengejar prestasi sebagaimana orang-orang yang telah mendahului dia dalam taubat mengejar prestasinya jadi tetap bisa kita dapat semua fasilitas janji dari rezeki, dari kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat hanya dengan taubat kepada Allah SWT bahkan sudah pernah kita jelaskan hadith Nabi SAW kalau Allah itu sangat gembira dengan taubat hambanya lebih gembira daripada seseorang diantara kalian yang menemukan kembali seluruh barangnya yang ada di tunggangannya yang hilang di padang pasir tanpa bertuan dan juga Allah SWT memang selalu memanggil hambanya dan tidak putus asa dengan rahmat Allah jangan mengatakan, oh Allah kayaknya tidak akan ampuni saya karena dosa saya terlalu banyak atau mungkin saya tidak akan disembuhkan atau mungkin saya tidak akan diselamatkan semua ini tidak boleh ada dalam kamu setiap muslim kita harus yakin dan bersangka baik kepada Allah SWT kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam haris kudsi saya sesuai dengan perasangkan hambaku padaku dia boleh sangka apa saja yang dia inginkan kalau kita selalu sangka baik sama Allah Allah ujikan penyakit ini karena Allah sayang dengan saya dan pasti Allah akan sembuhkan maka Allah akan kasih kalau dia mengatakan, oh kayaknya Allah tidak sayang sama saya maka dia ujikan penyakit ini dan saya kayaknya tidak akan sembuh maka akan seperti itu maka akan seperti itu jadi tidak boleh sama sekali orang mengucapkan kata-kata yang buruk yang akhirnya membuat dia sangka buruk dengan Tuhannya dan Allah memberikan sesuai dengan perasangka dia Allah SWT ingin kita selamat dari neraka selamat dari cobaan, selamat dari siksaan dengan cara kita hanya kembali kepadanya saja dan semua itu diringkas di kalimat atau di kata taubat baik, kita akan masuk kisah kedua dari kisah-kisah yang ajaib dari orang-orang yang taubat kepada Allah SWT dan ini kisah yang paling sebenarnya menyentuh dari kisah-kisah yang saya susun pada saat menyusun buku ini yaitu kisah taubatnya K.B. bin Malik dan kedua temannya K.B. bin Malik ini adalah seorang sahabat Nabi yang tidak sempat ikut di perang tabuk perang tabuk itu Bapak Ibu sekalian perang terakhir Nabi SAW waktu itu terjadi di musim panas sehari lagi mereka akan panen kurma jadi kurma itu akan sangat maksimal buahnya justru kalau makin memuncak cuaca panas jadi kalau cuaca makin panas maka makin bagus kualitasnya makanya biasa kurma itu keluarnya di musim panas di musim haji setelah haji itu musim panas panas puncak-puncaknya 45 derajat 50 derajat itu kurma nya malah bagus nah pada saat itu Subhanallah sehari lagi mereka atau sehari atau dua hari lagi mereka mau panen datang perintah ujian untuk orang-orang beriman agar mereka keluar berjihad dan waktu itu wajib enggak ada pilihan harus semua laki-laki yang tidak punya udhur ikut berperang maka terkumpullah kurang lebih 30.000 orang sahabat Nabi yang semuanya siap untuk berperang kecuali dua golongan golongan yang pertama orang munafik mereka mencari seribu satu alasan karena tabuk ini waktu itu dikuasai oleh orang Romawi maka banyak orang munafik yang datang sambil mengatakan ya Rasulullah izinkan kami tidak ikut karena saya tidak bisa terkena fitnahnya wanita karena mereka itu orang-orang bule orang Romawi nanti saya kena fitnah saya malah bukan niat jihad padahal sebenarnya bohong aja ini hanya sekedar supaya mereka tidak ikut berperang dan seribu satu alasan mereka sampaikan untuk supaya tidak ikut berperang dan tentu Allah SWT memang tidak mengizinkan mereka keluar yang tidak mau dengan membuat mereka tidak ikut supaya tidak mengganggu umat Islam golongan yang kedua adalah orang-orang beriman yang memang sebenarnya mereka hanya menunda-nunda untuk ikut nah inilah tokoh kita Ka'abib bin Malik dan dua orang sahabatnya mereka sebenarnya punya potensi untuk ikut pada saat itu tapi mereka menundahnya dengan pertimbangan nanti saya akan menyusul tapi ternyata mereka telat akhirnya sampai peperangan selesai pulang pun dari peperangan Nabi SAW dan para sahabatnya mereka tidak ikut dan akhirnya terjadilah pemboikotan besar-besaran terhadap tiga orang sahabat ini dan Allah kekalkan dalam Al-Quran sebagaimana akan kita dengarkan kisahnya baik riwayat yang saya tulis disini sebenarnya riwayat yang sudah menggambarkan secara langsung oleh karena itu saya akan bacakan nanti terakhir di closingnya kita akan mengambil pelajaran dari kisah Ka'ab radiyallahu anhu supaya lebih jelasnya kita simak sama-sama lebih konsentrasi saya akan bacakan riwayatnya dari Abdullah bin Ka'ab ibn Malik jadi yang menukir riwayat ini bernama Abdullah ini anaknya Ka'ab ibn Malik Ka'ab ibn Malik ini tokoh yang sedang kita bahas bagaimana dia taubat kepada Allah SWT dan bagaimana Allah kekalkan dalam Al-Quran diterimanya taubat dia disini dikatakan dari Abdullah bin Ka'ab ibn Malik yang merupakan penuntun Ka'ab dan di putra-putranya takalah Ka'ab sendiri mengalami kebutaan di akhir hidupnya di masa tua jadi tokoh kita Ka'ab ibn Malik ini dia dulu terjadi di masa mudahnya nah waktu dia sudah tua sudah mulai buta ada anaknya bernama Abdullah yang menuntun dia kemana-mana ini yang menukir cerita kata dia saya mendengar Ka'ab ibn Malik maksudnya ayah saya R.A. menuturkan kisahnya ketika dia tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW pada waktu perang tabuk Ka'ab berkata nah inilah kisahnya aku tidak pernah tertinggal dari Rasulullah SAW dalam peperangan apapun yang dipimpin oleh beliau kecuali dalam perang tabuk jadi perang badar perang uhud perang khandak Bani Mustalik pembebasan kota Mekah perang Hunain semua diikuti oleh Ka'ab kecuali satu peperangan terakhir Nabi SAW namanya tabuk kata beliau memang aku juga tertinggal dalam perang badar maaf perang badar juga beliau tidak ikut karena waktu itu mungkin baru masuk Islam ya namun tidak ada seorang pun yang tertinggal waktu itu yang dicelah sebab Rasulullah SAW dan kaum muslimin keluar untuk menghadang kafilah dagang Quraysh yang pulang dari Syam hingga kemudian Allah mempertemukan mereka dengan musuh mereka tanpa rencana jadi Ka'ab menggambarkan dia tidak hadir peperangan pertama Nabi Badar karena waktu itu Nabi hanya kasih opsi saja kita mau menghadang kafilah dagang Quraysh di tahun 2 Hijriya tapi ternyata Allah punya cara sendiri diceritakan dalam surah Al-Anfal Allah pertemukan dengan pasukan Quraysh sementara kafilah dagang Quraysh lolos ini ada kisah sendiri tentang perang badar nah dia tidak ikut karena itu dan juga perang tabuk ini tapi kita akan fokus membahas taubat dia karena tidak ikut dari perang tabuk kata beliau dan sebelumnya aku telah hadir bersama Rasulullah S.A.W. pada malam Akabah malam Akabah itu Bapak Ibu sekalian waktu Nabi masih di Mekah di musim haji ada namanya jumrah Akabah kalau yang pernah haji tahu ya jumrah Akabah berarti ada melontar syaitan atau melontar jumrah yang besar disilakan dengan Akabah Akabah itu bukit yang cukup tinggi tapi bisa dinaikin oleh manusia disilakan dengan Akabah jadi kalau haji itu ada jumrah Akabah ada jumrah wusta ada jumrah sugra nah jumrah Akabah ini Nabi S.A.W. di musim haji di Mekah pernah mencari siapapun dari suku-suku Arab yang sedang haji di masa jahiliya siapa diantara mereka yang mau masuk Islam nah Kaab ini termasuk orang yang hadir di Akabah dan membayat Nabi serta masuk Islam dia mengatakan aku telah hadir bersama Rasulullah S.A.W. pada malam Akabah sewaktu kami bersumpah setia membela Islam aku tidak ingin kehadiranku di malam itu digantikan dengan perang Badr meskipun perang Badr lebih dikenang di tengah orang-orang daripada bayat Akabah kenapa? karena bayat Akabah bayat artinya mengambil jajistya itu permulaan ya umat Islam akhirnya dapat tempat untuk hijrah ke Madinah maka bagi Kaab bayat Akabah lebih penting daripada perang Badr yang banyak dikenang oleh kaum muslimin dan diantara kisah hidupku kata Kaab adalah aku tertinggal dari Rasulullah S.A.W. pada perang Tabuk aku tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih mampu daripada keadaanku ketika aku tertinggal dari beliau dalam perang itu maksudnya tertinggalnya perang Badr perang Tabuk yang merupakan wajib bagi setiap laki-laki di masa itu kata Kaab waktu itu fisikku paling kuat hartaku paling melimpah artinya tidak ada uzur untuk tidak ikut aku sebelumnya tidak pernah memiliki dua kendaraan namun di perang itu aku memilikinya Rasulullah S.A.W. tidak pernah menginginkan peperangan melainkan beliau menyembunyikan daerah sasarannya dengan mengisyaratkan seolah-olah beliau menuju yang lainnya nah ini setelah satu strategi perang Nabi kalau Nabi S.A.W. mau menyerang satu wilayah Bapak Ibu sekalian maka beliau tidak bilang kita akan ke situ ya Nabi cuma mengatakan siap-siap kita mau perang nah yang tahu cuma panglima-panglima perang saja nanti pasukan perang itu tiba-tiba mengarah titik lain lalu membelok ke arah sasaran ini strategi perang supaya musuh tidak tahu tentang kedatangan Nabi S.A.W. hingga pada perang itu kata Rasulullah S.A.W. berperang menuju Tabuk dalam musim yang sangat panas dan menghadapi perjalanan yang sangat jauh menempuh padang pasir jadi waktu itu saya bilang sekitar satu atau dua hari sebelum panen kurma ada perintah Allah untuk perang Tabuk dan ini berat sebenarnya kenapa? karena kurma ini merupakan income apa namanya income utamanya penduduk Madinah dan pada saat itu kalau mereka panen mereka akan panen juga harta banyak tetapi perintah datang justru menjelang panen satu dua hari ini berat ujiannya sampai orang-orang munafik mengatakan kenapa kita tidak tunda saja sampai selesai panen sekarang juga lagi musim panas kenapa kita gak tunda kalau selesai puncak musim panas biasanya masuk musim dingin dan tujuannya hanya tidak mau pergi tapi orang-orang beriman semuanya keluar kata Kaab dan menghadapi jumlah pasukan selain tempatnya jauh Tabuk itu di musim panas dan akan menghadapi jumlah pasukan yang sangat besar karena waktu itu jumlah umat Islam 30 ribu dan jumlah pasukan Romawi 250 ribu jadi sekitar 80 kali lipat jumlahnya 8 kali lipat jumlah dari pasukan muslimin beliau menjelaskan kepada kaum muslimin tentang urusan mereka yang sangat serius agar mereka bersiap-siap dengan segala perbekalan mereka untuk menghadapi perang beliau juga Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada mereka arah mana yang hendak beliau tuju orang-orang Islam yang bersama Rasulullah SAW sangat banyak dan mereka tidak didaftar dalam buku induk atau maksudnya buku induk negara Kaab berkata melanjutkan maka hampir tidak ada orang yang ingin absen dari perang kecuali dia menduga bahwa hal itu tidak akan diketahui selama tidak ada wahyu dari Allah yang menjelaskannya maksudnya bahwa saat itu karena Nabi wajibkan semua laki-laki berperang maka hampir semua tidak ingin absen walaupun yang tidak sempat terdaftar resmi di pemerintahan Nabi SAW umum yang muslimin mau ikut silahkan Rasulullah SAW berangkat pada perang itu ketika buah-buahan sedang masak dan pohon-pohon menjadi rindang maka aku lebih cenderung kepadanya cenderung menunggu panen kurumah tadi Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang bersamanya sedang berkemas-kemas dan aku pun segera pulang untuk bersiap-siap bersama beliau maksudnya tadinya Kaab ingin ikut berperang tetapi setelah aku pulang aku tidak melakukan apa-apa aku berkata dalam hati aku bisa melakukan kapan saja aku mau nanti kita ambil pelajaran penting disini ya bagaimana syaitan seringkali membuat orang menganggap remeh nanti aja deh solatnya masih ada waktu nanti aja umrah hajinya masih banyak waktu nanti aja sedekahnya nanti aja baca Qur'annya nanti aja zikirnya selalu begitu tujuannya dia sebenarnya mau kita tinggalkan tapi dia kalau menyuruh kita meninggalkannya langsung mungkin kita menolak nah seperti itu kurang lebih itu yang Kaab katakan saya pulang ke rumah saya mengatakan nanti saya siap-siap toh juga saya akan ikut dengan Nabi begitulah keengganan terus menyergapku hingga orang-orang terus berbenah dengan serius maka pada pagi harinya Rasulullah dan kaum muslimin yang bersamanya berangkat untuk perang sementara aku belum melakukan persiapan apa-apa kemudian aku beranjak lalu kembali lagi tanpa melakukan apa-apa hal itu berlangsung terus padaku hingga mereka berangkat dengan segera dan aku tertinggal perang aku bertekad untuk berangkat menyusup mereka andai saja aku melakukan saat itu maksudnya pada saat Kaab menyampaikan kisah ini dia menyesal tadinya saya sudah lihat pasukan sudah pergi saya ingin sekali ikut tapi entah kenapa untuk pulang ke rumah saya malas-malasan lagi coba seandainya pada saat itu saya susul mereka namun kemudian hal tersebut tidak ditakdirkan untukku maka ketika aku keluar ke tengah manusia setelah keberangkatan Rasulullah pasukan sudah tidak kelihatan lagi arahnya kemana sudah aku tidak tahu maka aku merasa bersedih karena aku tidak melihat seorang panutan untukku kecuali laki-laki yang tercelah karena kemunafikannya atau orang yang diterima udhurnya oleh Allah dari kalangan orang-orang yang lemah saya di kota Madinah sudah tidak ada lagi orang yang tertinggal dari orang-orang yang panutan yang kuat imannya kayak Abu Bakar kayak Umar pakai Usman sahabat-sahabat yang mulia tidak ada semua sudah ikut perang gitu atau orang-orang munafik di Madinah yang memang banyak mengajukan udhur-udhur mereka atau orang lemah fisiknya cacat gak bisa ikut perang maka mereka-mereka saja di Madinah kosong Madinah dari orang-orang beriman yang sempurna secara fisik Rasulullah SAW tidak menyebut-nyebutku hingga beliau sampai ditabuk beliau bersabda sambil duduk di tengah pasukan ditabuk apa yang dilakukan oleh Ka'ab ibn Malik dan ini salah satu ciri khas Nabi Muhammad SAW beliau suka sekali mengontrol para sahabatnya jangankan perang habis sholat saja beliau seringkali balik lalu kemudian di sahabat laki-laki lalu bertanya mana si fulan mana si fulan kalau ada yang tidak hadir kalau pun tidak ada tidak ada yang tahu misalnya atau tidak ada di masjid maka dikatakan siapa tetangganya tolong cek keadaannya lalu informasikan kepada kami kalau sakit dijemuk kalau ada masalah dipecahkan nah seperti itu keadaan beliau maka Nabi SAW dengan 30 ribu pasukan berangkat ke tabuk beliau sempat menanyakan mana Ka'ab ibn Malik tokoh yang sedang kita ceritakan ini maka salah seorang dari Bani Salimah berkata wahai Rasulullah dia tertahan oleh pakaian burdahnya dan sibuk melihat kedua sisi tubuhnya ini bahasa kiasan maksudnya orang yang tidak ada udhurnya yang saya tahu dia di rumahnya saja dengan istrinya dia panenku rumahnya itu saja dia tidak ada udhur maka Mu'ad bin Jabal r.a berkata kepadanya sungguh buruk apa yang telah kau usyapkan kepada orang tadi yang bilang itu demi Allah wahai Rasulullah kami tidak mengetahui apa yang ada padanya melainkan kebaikan jadi ada satu sahabat Nabi yang namanya Mu'ad bin Jabal membela Ka'ab mengatakannya Rasulullah kami tahu ini orang baik yang orang ini ucapkan kayaknya keliru seakan-akan Ka'ab itu tidak ada udhur kemudian dia tidak mau ikut berperang maka Rasulullah s.a.w. pun diam tak kala beliau dalam keadaan seperti itu tiba-tiba beliau melihat dari kejauhan seorang laki-laki yang mengenakan pakaian putih yang terlihat bergerak terombang ambing dengan angin atau oleh Fatah Murgana maka Rasulullah s.a.w. bersabda pastikan orang ini adalah Abu Khaythamah ini seorang sahabat Nabi yang tertinggal lalu dia nyusul ternyata benar dia adalah Abu Khaythamah Ansari orang yang bersedekah dengan satu sakurma ketika dicelak oleh orang-orang munafik ini ada kisah sendiri ya jadi waktu Nabi s.a.w. mau kumpulin pasukan untuk perang tabuk beliau ajak dulu seorang sahabat nyumbang sedekah dulu ada sahabat yang bawa emas dan perak di kain yang besar saking beratnya dia angkat jatuh di tanah dia angkat jatuh di tanah lalu dia berikan kepada Rasulullah s.a.w. dan berkata ya Rasulullah ini sedekah buat Allah dan Rasul di medan perang nanti maksudnya dibutuhkan dalam peperangan maka Nabi s.a.w. terima lalu orang-orang munafik yang hadir di situ karena untuk menjatuhkan mentalnya orang beriman mereka bilang wah ini ria ya mirip misalnya kayak sini saya bilang Bapak Ibu sekalian ada masjid mau dibangun ayo-ayo sumbang ada misalnya satu orang Bapak Ibu yang berdiri dia mengatakan ini Ustadz saya kasih terus tiba-tiba ada orang yang munafik lalu mengatakan ah itu ria padahal dia sendiri gak bantu dia cuma protes perbuatan orang nah itu terjadi di masa Nabi s.a.w. insya Allah saya tidak katakan disini ada tapi ini sebagai contoh kemudian ada juga orang nah ini Nah Abu'l Khaisama karena dia orang miskin dia datang bawa satu piring kecil mungkin cuma dua tiga butir kurma cuma itu dia punya dia datang lalu dia hidangkan dia berikan kepada Nabi s.a.w. sampai mengatakan ya Rasulullah ini buat Allah dan Rasulnya karena tidak mampu kecuali itu tapi inginnya menyumbang untuk berperang di jalan Allah s.w.t maka orang-orang munafik mengatakan juga ya ini mau diapakan dua tiga butir kurma jadi yang banyak di celah yang sedikit di celah padahal mereka tidak buat apa-apa Ka'ab berkata radiyallahu anhu tak kalah sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah s.a.w. telah pulang dari tabuk kesedihanku datang lagi aku mulai mengingat dusta dan berkata dengan apa aku bisa lolos dari kemurkahan beliau besok karena pasti Nabi akan panggil Hai Ka'ab kenapa kau gak ikut pasti akan ditanya untuk hal itu aku meminta bantuan kepada semua orang yang cerdik pemikirannya dari keluarga ku maka tak kalah diberitahu bahwa Rasulullah s.a.w.t telah mendekati Madinah hilanglah dari diriku segala pikiran yang batil hingga aku benar-benar mengetahui bahwa aku tidak akan selamat dari beliau dengan cara apapun selamanya maka aku bertekad untuk bersikap jujur kepada beliau nanti kita ambil pelajaran yang luar biasa disitu ya jadi yang membuat nanti Ka'ab ibn Malik selamat dan kekal ditilawakan ayat Al-Quran yang akan kita bacakan dalam surah At-Tawbah itu penerimaan taubatnya justru kena kejujurannya jadi pada saat Rasulullah s.a.w.t makan pulang dari medan perang sempat terditas sebenarnya untuk bohong kalau dia bohong mungkin dia sakit dia ada apalah supaya Nabi maafkan tapi pada saat itu dia bilang buyar semua pemikiran saya yang buruk boberdus sama apa dan saya yakin saya tidak bisa selamat dari Rasulullah kecuali saya harus jujur Rasulullah s.a.w.t tiba pada keesokan harinya dan biasanya apabila pulang dari safar beliau memulai dengan masjid beliau melakukan sholat dua rakat kemudian duduk di hadapan orang-orang ini ada tradisi Nabi s.a.w.t kalau beliau datang dari safar kayak kita masih di bandara masih di stasiun masih di terminal itu sholat dua rakat apakah niatnya tahiyat masjid apakah niatnya sholat sunnah udh pokoknya beliau mulai dulu dengan sholat begitu tiba dari safar tapi tidak dinamakan sholat safar ya dia masuk ke kota yang kita datang dari safar itu dimulai dengan sholat dulu kemudian dikatakan ketika beliau melakukan demikian orang-orang yang tidak ikut perang mendatangi beliau untuk menjelaskan udhurnya dan bersumpah kepada beliau mereka berjumlah 80 orang lebih maka beliau menerima lahir mereka maksudnya secara zahir yaudah ya Rasulullah saya sakit ya Rasulullah istri saya sakit ya Rasulullah anak saya sakit Nabi terima semua 80 orang menyampaikan udhurnya tapi secara zahir saja secara batin dia bohong itu urusan dia sama Allah membayat mereka dan memohon ampunan untuk mereka serta menyerahkan rahasia mereka kepada Allah s.w.t hingga aku datang takal aku mengucapkan salam beliau tersenyum dengan senyuman orang yang marah kemudian beliau berkata kemarilah maka aku datang berjalan hingga aku duduk di hadapan beliau s.w.t dan Nabi s.w.t berkata kepadaku apa yang membuatmu tidak ikut serta bukankah kamu telah membeli kendaraanmu mengatakan aku berkata wahai Rasulullah sesungguhnya saya demi Allah seandainya saya duduk di hadapan orang selain Anda dari penduduk bumi ini atau dunia ini maka pasti saya akan lolos dari murkahnya dengan sebuah alasan artinya saya bisa ngomong sebenarnya saya bisa buat rekayasa cerita dan kalau selain Anda mungkin saya bisa tipu dia karena saya telah diberikan kemampuan untuk berdebat akan tetapi demi Allah saya benar-benar mengetahui bahwa jika hari ini saya menceritakan kepada Anda cerita dusta yang dengannya Anda bisa merelakanku tentu tidak lama Allah pasti akan menjadikan Anda murkah kepada saya dan apabila saya menceritakan kepada Anda dengan ceritanya yang jujur pasti Anda murkah kepada saya karenanya sesungguhnya dengan kejujuran itu saya berharap akibat yang baik dari Allah artinya kalau saya dusta Anda ridho tapi pasti Allah akan bongkar kedok itu kalau saya dusta tapi kalau saya jujur Anda marah tapi saya masih berharap dengan kejujuran itu Allah masih memaafkan saya dan memberikan solusi yang lain demi Allah saya tidak memiliki udhur demi Allah saya merasa tidak pernah sekuat dan sekaya daripada ketika saya absen dari perang tabuk bersama Anda kata Kaab maka Rasulullah bersabda adapun orang ini maka dia telah berkata jujur berdirilah hingga Allah memberi keputusan tentangmu maksudnya pergi dari saya tunggu sampai ada informasi dari Allah kamu dimaafin atau tidak karena pada saat itu tidak boleh tidak ikut perang bagi laki-laki yang sehat badannya wajib ikut karena sudah panggilan Rasulullah S.A.W beberapa orang dari Bani Salama berjalan mengikutiku mereka mengatakan kepadaku demi Allah kami tidak pernah mendapatimu berbuat dosa sebelum ini ternyata kau tidak mampu mengajukan udhur kepada Rasulullah S.A.W seperti udhur yang diajukan oleh orang-orang lain yang absen padahal istighfar Rasulullah S.A.W untukmu telah cukup untuk menghapus dosamu jadi dari Bani Salama sukunya dia mengatakan kenapa kau tidak minta maaf aja sama Nabi gitu kan sampaikan aja udhur apa kamu sakitkah kamu tidurkah toh juga nanti Nabi istighfar diampuni salahmu kau berkata demi Allah mereka terus mencelaku hingga aku ingin kembali kepada Rasulullah S.A.W untuk mendustakan diriku jadi karena suku ini terus menggoda kenapa kau gak bilang gitu kenapa kau gak gini toh Rasulullah bisa mohon ampun untuk kamu dia bilang hampir saya kembali pada saat itu dan ingin mendustakan diri saya seakan-akan buat rekayasa data kemudian aku katakan kepada mereka apakah ada seseorang yang mengalami hal seperti ini bersamaku ada gak orang yang sama persisai fisiknya kuat dia juga tidak pergi berangkat dan tidak ada udhur dan juga mereka jujur menyampaikan kepada Nabi kalau mereka tidak punya udhur maka mereka menjawab ya ada dua orang yang mengalami hal yang sama sepertimu mereka mengatakan sama dengan apa yang kamu katakan dan dijawab dengan jawaban yang sama yang diberikan kepadamu maksudnya berdirilah tunggulah sampai Allah berikan keputusan Ka'ab berkata aku bertanya siapa mereka berdua itu maka orang-orang suku Bani Salima mengatakan Murarah bin Ar-Rabi Al-Amri dan Hilal bin Umayya Al-Wakifi maka Ka'ab berkata ternyata mereka menyebutkan dua orang salih yang telah ikut dalam perang badr dan pada diri mereka ada keteladanan maksudnya dua orang ini si Murarah ini bin Rabi dan juga Hilal bin Umayya dua-duanya ini orang salih Ka'ab berkata maka aku pergi ketika mereka menyebutkan dua orang itu kepadaku maksudnya aku tidak jadi mau berbohong karena ternyata ada dua orang justru yang lebih baik dari aku jujur mereka jujur sebagaimana aku jujur Rasulullah S.A.W. melarang orang-orang untuk berbicara dengan kami bertiga satu kota Madinah waktu itu dilarang bicara dengan tiga orang ini Ka'ab Murarah tadi dan juga Hilal Rasulullah S.A.W. melarang orang-orang untuk berbicara dengan kami bertiga dari sekian banyak orang-orang yang tidak ikut perang maka orang-orang pun menjauhi kami atau dia berkata mereka berubah sikap kepada kami sehingga menurutku bumi telah berubah bumi ini bukan bumi yang aku kenal kami mengalami suasana seperti itu selama lima puluh malam satu kota Madinah disuruh boykot tidak boleh ngomong dengan tiga orang ini karena tidak ikut berperang ada pun dua orang sahabatku maksudnya tadi Murarah dan Hilal maka mereka merasa minder dan berdiam diri di rumahnya sambil menangis ada pun aku aku yang termuda diantara mereka dan aku yang paling tegar aku keluar rumah menghadiri solat di jamaah bersama kaum muslimin dan berkeliling di pasar namun tidak seorang pun yang sudi berbicara denganku aku mendatangi Rasulullah S.A.W. dan mengucapkan salam kepada beliau ketika beliau berada di majlisnya setelah solat maka aku berkata dalam hati apakah beliau menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak kemudian aku sholat di dekat beliau dan aku mencuri pandang kepada beliau dan apabila aku sudah mulai sholat beliau memandangku apabila aku menoleh kepada beliau maka beliau memalingkan wajahnya dariku hingga ketika isolasi kaum muslimin terhadapku telah berlangsung lama aku berjalan hingga aku memanjat tembok kebun Abu Qatada dia adalah putra pamanku Abu Qatada sepupunya Kaab dia bilang karena orang semua tidak ada yang ajak ngomong saya satu Madinah maka saya datangi kebun sepupuku lalu saya manjat temboknya untuk menemui dia karena pintunya tertutup dia adalah putra pamanku dan orang yang paling aku cintai aku mengucapkan salam kepadanya tapi demi Allah dia tidak menjawab salamku maka aku berkata kepadanya wahai Abu Qatada aku bertanya kepadamu dengan nama Allah apakah engkau mengetahui bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya maka dia diam lalu aku ulangi lagi dan aku bertanya kepadanya dengan bersumpah namun dia tetap diam kemudian aku ulangi lagi aku bertanya kepadanya dengan bersumpah maka dia berkata Allah dan Rasul yang lebih mengetahui maka kedua mataku pun berlinang air mata aku pun segera berbalik pergi hingga aku memanjat tembok takala aku berjalan di pasar Madinah tiba-tiba seorang petani dari petani penduduk Syam yang datang untuk menjual makanan di Madinah berkata siapa yang bisa menunjukkanku kepada Ka'ab ibn Malik maka orang-orang langsung menunjukkan menunjukkannya kepadaku hingga dia mendatangiku langsung menyodorkan kepadaku sepucuk surat dari Raja Ghassan Raja Ghassan ini ada satu kerajaan yang membenci Islam memang membenci Islam dan mereka berusaha untuk menyerang kaum muslimin rajanya mendengar kisah ini tersebar sampai ke wilayah mereka di dekat perbatasan Romawi itu kalau Ka'ab Hilal dan Murorani tiga-tiganya diboykot oleh kaum muslimin sampai turun tunggu keputusan dari Allah SWT maka Raja Ghassan kirim surat kepada Ka'ab dan aku adalah orang yang pandai menulis atau membaca pada masa itu maka aku baca isi suratnya ternyata isinya dari Raja Ghassan itu Amma Ba'at maksudnya selanjutnya sesungguhnya telah sampai kepada kami bahwa sahabatmu maksudnya Muhammad SAW telah mencampakkanmu padahal Anda padahal Allah tidak menjadikanmu berada di negeri Hina itu Hina sebenarnya dan tersiasiakan bergabunglah bersama kami kami akan menyantunimu ini panggilan seorang Raja katanya keluar saja dari agama Islam keluar dari pengikut Muhammad saya akan berikan apa saja yang kamu mau jadi dia sengaja mau memurtadkan Ka'ab gitu ketika aku membaca surat tersebut aku berkata ini juga bagian dari cobaan lain kata Ka'ab maka aku menuju tungku dan aku membakar surat tadi dia tidak mau tergoda dengan surat itu hingga takalah aku atau telah berlalu empat puluh hari dari lima puluh hari pemboikotan dan wahyu tidak kunjung turun juga utusan Rasulullah SAW datang kepadaku ini hujan yang lebih berat lagi lalu utusan itu berkata sungguhnya Rasulullah SAW dalam memerintahkanmu agar kamu menjauhi istrimu sekarang boykot tambahan gak boleh ngobrol sama istri gak boleh interaksi sama istri tadi satu kota Madinah gak boleh ngomong sekarang datang lagi istrinya pun tidak boleh bersama-sama dengan dia maka aku berkata kata Ka'ab apakah aku harus mencerikannya atau apa yang harus aku perbuat kata utusan tersebut tidak tapi jauhi saja dia dan jangan mendekatinya berarti gak boleh ngobrol gak boleh sentuh gak boleh interaksi dan beliau mengutus kepada kedua sahabatku dengan pesan yang serupa si Murara dan Hilal tadi maka aku katakan kepada istriku pulanglah ke rumah keluargamu tinggallah bersama mereka hingga Allah memutuskan perkara ini jadi 40 hari setelah pemboikotan ini disuruh pisah lagi dengan istrinya nanti ini sampai 50 hari sampai 50 hari maka istri Hilal bin Umayyah mendatangi Rasulullah SAW kan tadi ada 3 orang ya Ka'ab Murara dan Hilal nah yang Hilal ini istrinya datang kepada Rasulullah SAW dan berkata wahai Rasulullah sungguhnya Hilal bin Umayyah adalah orang tua yang tidak bisa melayani dirinya sendiri dan dia tidak memiliki pembantu apakah anda keberatan apabila saya melayaninya maksudnya makan minum tapi tidak ada interaksi biologis cuma itu saja karena dia orang tua tidak ada yang urus kalau saya tinggalkan anda suruh saya pulang ke rumah orang tua saya tidak ada yang urus orang ini maka Nabi SAW mengatakan tidak maksudnya tidak keberatan tapi jangan sampai dia mendekatimu saya tidak boleh ada interaksi biologis maka dia pun mengatakan demi Allah sungguhnya tidak ada lagi padanya keinginan kepada apapun maksudnya anda tidak usah khawatir Rasulullah karena Hilal ini setelah diboykot ini jangankan sentuh saya melihat saja sudah tidak ada lagi keinginan dia karena dia sudah merasa terpukul sekali dengan kejari ini demi Allah sungguhnya tidak ada lagi padanya keinginan kepada apapun dan demi Allah dia terus menerus menangis semenjak hari itu hingga hari ini maka sebagian keluarga berkata kepadaku kata Kaab ya bagaimana kalau kau atau engkau juga meminta izin kepada Rasulullah SAW tentang istrimu karena beliau telah mengizinkan istri Hilal bin Mu'ayyah untuk melayaninya maka aku berkata aku menjawab aku tidak akan meminta izin kepada Rasulullah SAW tentang istriku siapa yang tahu apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW jika aku meminta izin kepada beliau tentang istriku karena aku adalah laki-laki yang masih muda maka aku tetap menjalani hidup seperti ini selama 10 malam hingga genaplah bagi kami 50 malam semenjak diberlakukan larangan berbicara dengan kami kemudian aku pun sholat subuh pada hari pada pagi hari yang ke-50 di atas atap salah satu rumah kami ketika aku sedang duduk dalam keadaan yang telah disebutkan oleh Allah SWT tentang kami sementara jiwaku yang terasa sempit dan bumi pun telah menjadi sempit bagiku karena diboykot selama 50 hari padahal bumi itu luas tiba-tiba aku mendengar suara orang yang berteriak dengan keras dari atas gunung Salah ini salah satu nama gunung di Madinah dia berteriak dengan suaranya yang paling keras wahai Ka'bi bin Malik bergembiralah maka aku langsung menyungkur sujud dan aku tahu bahwa jalan keluar telah datang dari masa itu kalau ada berita gembira orang sering segera berlumba-lumba menyampaikan berita gembira tersebut ternyata waktu itu turun wahyu menyatakan tiga orang yang diterima taubatnya maka Rasulullah SAW mengumumkan bahwa Allah SWT menerima taubat kami kepada ketika beliau selesai solat subuh sehingga orang-orang pun berhamburan memberikan kabar gembira kepada kami kepada kedua sahabatku pun telah ada orang-orang yang memberikan berita gembira berita gembira ada seseorang yang menunggangi kuda dengan kencang menujuku dan ada lagi dari Bani Aslam yang lari menujuku dia naik ke atas gunung dan suara itu lebih cepat daripada kuda tak kalah orang yang aku dengar suaranya datang kepadaku untuk memberikan kabar gembira aku langsung melepas dua pakianku untuknya lalu aku pakaikan keduanya kepadanya sebagai balasan hadiah atas kabar gembira yang disampaikan untukku jadi sangking gembira langsung memberikan hadiah baju kepada dia demi Allah aku tidak memiliki selain keduanya pada hari itu lalu aku meminjam dua pakaian dan memakainya dan aku berangkat menuju Rasulullah S.A.W maka orang-orang secara berbondong-bondong menemuhiku mereka mengucapkan selamat atas diterimanya taubatku oleh Allah mereka mengucapkan kepadaku semoga penerimaan dan Allah atas taubatmu membuatmu bahagia hingga aku masuk masjid ternyata Rasulullah S.A.W sedang duduk di kerumuni oleh orang-orang maka talha bin Ubaidillah radiyallahu anhu berjalan cepat setengah berlari hingga menjabat tanganku dan mengucapkan selamat kepadaku demi Allah tidak ada seorang pun dari kaum muhajirin yang berdiri selain beliau dan Kaab tidak pernah melupakan perbuatan talha itu jadi kita bisa bayangkan bagaimana gembiranya Kaab masuk ke masjid semua orang berebut menyalami dia dan mengucapkan selamat karena taubatnya diterima oleh Allah S.A.W Maka Kaab berkata ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah S.A.W beliau bersabda dengan wajah yang berseri-seri karena gembira bergembiralah dengan hari terbaik yang pernah melewati hidupmu semenjak kamu dilahirkan oleh ibumu aku bertanya apakah dari anda wahai Rasulullah ataukah dari Allah berita gembira ini maka Nabi S.A.W mengatakan tidak akan tetapi dari Allah S.A.W jadi kita bisa bayangkan bagaimana gembiranya di saat itu ayat turun menyebutkan tentang taubat mereka apabila Rasulullah S.A.W bergembira kata Kaab wajah beliau bersinar-sinar seolah wajah beliau bersinar seolah-olah wajah beliau adalah sepotong rembulan dan kami mengetahui hal itu dari beliau maka takala aku duduk di hadapan beliau aku berkata wahai Rasulullah sungguhnya diantara taubatku adalah aku akan mengeluarkan harta sebagai sedekah kepada Allah dan Rasulnya maka Rasulullah S.A.W bersabda tahanlah sebagian hartamu karena itu lebih baik untukmu maka aku berkata sungguhnya aku menahan bagian aku yang ada di Khaybar jadi ada wilayah Khaybar sebelumnya ditaklukkan dan itu dibagi jadi harta rampasan perang Kaab termasuk memiliki kebun kurma bagian harta di situ dia mengatakan untuk yang di Khaybar saya akan tahan untuk guna kebutuhan saya sama keluarga tapi yang lain saya ingin sedekahkan sebagai rasa syukur kepada Allah dan aku katakan wahai Rasulullah sungguhnya Allah S.A.W menyelamatkanku karena aku jujuran dan sebagai bukti kebenaran taubatku aku tidak akan berbicara melainkan dengan jujur selama aku masih hidup mulai hari ini aku tidak akan pernah bohong selamanya kata dia karena kejujuranku yang membuat Allah membuat aku selamat maka demi Allah kata dia aku tidak mengetahui seorang pun dari kaum muslimin yang diberi nikmat oleh Allah dalam kejujuran ucapan semenjak aku katakan hal itu kepada Rasulullah S.A.W yang lebih baik daripada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadaku demi Allah aku tidak pernah menyengaja sekalipun untuk berdusta semenjak hal tersebut aku katakan kepada Rasulullah S.A.W sampai hari ini maksudnya sampai di hari tua beliau sudah buta dan sudah mau meninggal beliau menandakan saya tidak pernah bohong lagi dan aku benar-benar berharap kepada Allah S.A.W agar menjagaku dalam sisa hidupku ini maksudnya di atas ketaatan Ka'a berkata maka Allah menurunkan firmannya dalam surat taubah nanti kita baca ayatnya insya Allah saya bacakan sebentar bisa dibuka tapi ini terjemahannya dulu surat nomor 9 ayat 117 sampai 119 disini artinya sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan maksudnya disini adalah perang tabuk ya sampai pada ayat sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang kepada mereka dan terhadap tiga orang Allah sebutkan kekal dalam Al-Quran tiga orang ini Ka'at Murara dan juga Hilal tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka padahal bumi itu luas sampai ayat bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur jadi ini ayat Al-Quran di surah At-Tawbah sekarang saya coba bacakan ayatnya kita buka dulu baik saya bacakan surah 17-nya laqad taaballahu ala nabi wal muhajirina wal ansari alladhin attaba'u fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazigu kulubu farikim minhum thumma taaba'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan maksudnya semua masa-masa jihad masa perang ini kan masa kesulitan setengah setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling kemudian Allah menerima taubat mereka itu sungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang kepada mereka 118-nya dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka Ka'ab Ibn Malik tadi Murara dan juga Hilal tiga orang yang ditangguhkan penerimaan mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit terasa oleh mereka serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja maksudnya tinggal terserah Allah disiksa atau dimaafkan kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya sesungguhnya Allah lah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang lalu ayat 119 ya'alladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin oleh karena itu orang beriman bertakwalah kepada Allah selalu patuh kepada Allah dan hendaklah selalu kamu bersama dengan orang-orang yang jujur sebenarnya orang yang benar sadiq itu orang jujur karena kasusnya si Ka'ab ini itu karena dia jujur karena dia jujur disitu kita lanjutkan dulu kisahnya Ka'ab berkata demi Allah Allah tidak memberikan sebuah nikmat kepadaku yang lebih agung dalam jiwaku setelah Allah memberikan hidayah Islam kepadaku daripada sikap jujurku kepada Rasulullah s.a.w yaitu aku tidak berdusta kepada beliau sehingga aku binasa sebagaimana orang-orang yang berdusta telah binasa maksudnya kalau aku bohong kemarin pasti aku binasa tapi karena aku jujur justru Allah terima taubat justru Allah kekalkan dalam Al-Quran penyebutan taubatnya dan setiap orang baca At-Taubah 1.17-1.19 pasti akan menyebutkan nama Ka'ab kalau kecuali orang tidak faham tapi kalau dia baca siapa sih yang tiga orang yang dimasukkan maka pasti semua buku tafsir akan menjelaskan nama-nama mereka sesungguhnya Allah s.w.t berfirman kepada orang-orang yang berdusta pada waktu Allah menurunkan wahyu dengan seburuk-buruk ucapan yang dikatakan kepada seseorang dimana Allah s.w.t berfirman itu dalam surah At-Taubah ayat 95-96 nah ini Allah turunkan justru kepada orang-orang yang berdusta di kasus itu kita buka masih surah yang sama cuma mundur saja ayatnya di ayat 95-96 saya ahlifuna billahi lakum idhan qalabtum ilahim ditu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum riz wa ma'wahum jahannamu jazam bima kanu yak sibun kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ini maksudnya orang-orang munafik ya mereka mengatakan demi Allah kami sakit demi Allah kami begini cari alasan Nabi S.A.W.t secara zahir tadi memaafkan tetapi Allah turunkan ini mengekalkan dalam Al-Quran tentang kebohongan mereka kelak mereka mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah apabila kamu kembali dari peperangan supaya kamu berpaling dari mereka maksudnya supaya kamu tidak hukum mereka maka berpalinglah dari mereka karena sesungguhnya mereka adalah najis dan tempat mereka neraka jahandam sebagai balasan apa-apa yang telah mereka kerjakan jadi Allah cap orang-orang munafik itu yang tidak hadir di perang tabuk dan mereka dusta itu adalah orang-orang yang penuh dengan najis 96 mereka akan bersumpah kepada muhaib muhammad agar kamu ridho kepada mereka maafkanlah kami kami punya udhur kami punya alasan tapi jika sekiranya kamu ridho kepada mereka kamu memaafkan mereka sungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang yang fasik itu Allah tidak akan pernah ridho kepada mereka tentu kisah ini cukup panjang tentang perang tabuk kalau bapak ibu mau ini mungkin butuh waktu sekitar 2 jam menjelaskan itu sudah kami bedah panjang lebar perang tabuk di kajian siroh di youtube nanti malam bisa dinonton di haribah salam official cari di playlist youtube siroh nabawi kisah perang tabuk panjang lebar termasuk kisah ini akan kita jelaskan dan bagaimana prosesi pasukan keluar bagaimana pengepungan wilayah tabuk kemudian berapa lama nabi disana kisah-kisah mujizat yang terjadi di perjalanan pulang interaksi antara muslimin dengan orang-orang munafik dan sampai akhirnya pulang ke madinah dan kemudian kisah 3 orang yang diterima tobatnya ini dan setelah itu nabi s.a.w. membongkar kedok orang-orang munafik di madinah itu sebelum beliau sakit dan meninggal dunia baik kita lanjutkan kemudian kata kaab di halaman setelah ini paragraf 2 paragraf terakhir kaab berkata urusan kami bertiga ditangguhkan di antara orang-orang yang alasan mereka telah diterima oleh Rasulullah s.a.w. ketika mereka bersumpah kepada beliau dan beliau pun membayat mereka dan memohon ampunan untuk mereka sementara Rasulullah s.a.w. menunda urusan kami bertiga hingga Allah s.a.w. memutuskan perkara kami dengan putusan di atas Allah s.a.w. berfirman dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan tobat mereka sebagian ulama tafsir ada yang mengatakan yang dimaksud disini kami tangguhkan adalah bukan ketidak ikut sertaan kami dari peperangan tetapi penangguhan dan penundahan Nabi s.a.w. terhadap urusan kami dari orang-orang yang mereka bersumpah dan mengajukan udurnya kepada beliau dan beliau pun menerimanya sebagaimana hadis mutafakun aliyah atau Bukhari dan juga Muslim baik ini kisah yang panjang lebar berhubungan dengan masalah kaab ya kita coba mengambil pelajaran-pelajaran penting dari kejadian kisah taubatnya sahabat yang mulia ini yang pertama Bapak Ibu sekalian yang bisa kita ambil pelajaran bahwasannya di dalam kehidupan Nabi s.a.w. itu ada peperangan-peperangan yang terjadi dan beliau sendiri terlibat tapi peperangan ini berhubungan dengan masalah untuk membelah agama Allah s.w.t seperti kasus teman-teman kita sekarang di Gaza Palestini itu memang membela agama Allah dan peperangan-peperangan yang seperti ini itu membuat jiwa itu ketagihan sebagaimana ketagihannya umumnya jiwa orang beriman terhadap ibadah kayak misalnya Bapak Ibu pernah haji pernah umrah kita sekali lihat kaabah misalnya kita sekali berdoa di situ bersimpu di hadapan Allah tawafsai ada rasa rindu ya ada perasaan ingin mengulanginya ukuf di Arafah misalnya di Mizdalifah di Mina dan seterusnya itu ada rasa rindu sendiri yang kita ingin mengulanginya itu ada nah karena dia setahun sekali memang cukup jauh tapi ada saja perasaan yang mengulangi sama dengan orang yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis atau sholat malam atau bersedekah atau baca Quran atau majelis ilmu maka ibadah ini punya kenikmatan yang membuat orang ketagihan nah jihad pun juga sama bahkan jihad itu jauh lebih besar sekali efek ketagihannya dibandingkan ibadah lain Allah s.w.t memang berikan itu karena kalau tidak ada rasa ketagihan itu maka orang tidak mau mengulangi peperangan kenapa para sahabat mau dari Perang Badr mereka masih mau hadir lagi di Perang Uhud mereka hadir lagi di Perang Khandak mereka hadir lagi di Pembelaus Kota Mekah di Hunain di Tabuk di Badi Mustalik dan peperangan-peperangan yang banyak mereka mau hadir kenapa? karena memang ada rasa ketagihan ingin selalu bersama sekali orang masuk ke kancap peperangan itu dia sudah tidak pikir lagi masalah pelurunya masalah senjata musuh tapi ada kenikmatan tersendiri yang mereka rasakan pada saat kumpul dengan para mujahidin yang ini baca ayat yang ini berdoa yang ini berharap supaya mati syahid yang ini membantu temannya jadi keadaan ini merindukan merindukan membuat orang jadi ketagihan jadi kita perlu ambil peperangan pertama adanya peperangan di masa Nabi S.W.T tapi untuk membelah agama Allah jadi kita tidak bisa menghapus bab jihad atau bab perang dalam Islam dan kita tidak perlu dikatakan oh ini garis keras ini kalau bicara masalah jihad tidak bisa ini perang suci dan itu perlu dibahas tapi sesuai dengan ajaran agama yang benar itu tidak benar kalau ada orang misalnya membom kayak kemarin buat masalah di Jakarta bom sana sini atas nama jihad ini tidak benar sama sekali tidak pernah dalam Islam itu diajarkan bom bunuh diri ganggu ketentraman tidak boleh tapi kalau peperangan itu berbeda kasus teman-teman sekarang kita di Gaza mau orang Israel mengatakan mereka teroris itu terserah itu bahasa mereka tapi bagi kita mereka adalah orang-orang yang mulia mereka membela agama Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang membuat mereka tenang bukan cuma orang tua tidak asing cuplikan anak-anak pun dengan semangat mengatakan kami tetap akan bertahan kami tetap akan bersyukur kami tetap akan begini itu karena ada keimanan itu ada ketagihan yang dirasakan ada kenimatan yang Allah berikan nah seperti itulah dan jihad ini adalah ibadah yang sangat besar sekali pahalanya jihad ini Bapak Ibu sekalian hukumnya bisa menjadi fardu'ain wajib setiap individu itu dalam dua keadaan keadaan yang pertama kalau kita sedang diserang kayak misalnya waktu Indonesia dulu dijajah oleh Belanda oleh Jepang nah di saat itu setiap individu muslim di Indonesia wajib melawan kemudian yang kedua adanya perintah dari pemimpin nah seperti perang tabuk ini Nabi bilang semua laki-laki yang mampu di Madinah wajib ikut perang maka mereka tidak boleh nolak nah ini dua keadaan jadi fardu'ain bias bisa juga maksudnya jadi wajib bagi individual fard artinya kewajiban a'in maksudnya individu dia bisa fardu'kifaya bisa menjadi gugur bagi sebagian kalau sebagian lain sudah mengerjakan kayak kita sekarang di Indonesia fardu'kifaya dibandingkan dengan teman-teman kita di Palestine kita boleh mendoakan kita bantu apa saja tapi kita tidak punya kewajiban datang ke sana kecuali dalam keadaan pemimpin kita presiden mengatakan ayo Indonesia pergi melawan sana itu lain itu perintah pemimpin jadi itu jadi wajib kalau tidak maka tanpa izin kita tidak boleh melakukannya tapi kita tetap mensupport seperti sekarang kita support dengan bantuan donasi misalnya doa dan seterusnya nah seperti itu jihad dia juga bisa menjadi sunnah saja tidak masuk dalam hukum fard kalau orang hanya sekedar mau ada di perbatasan antara muslim sama non-muslim berjaga-jaga saja sebagian sahabat sebagian tabi'in orang-orang soleh dulu lagi aman negara Islam tapi mereka ingin mendapatkan pahala ribat ribat itu kayak berjaga-jaga di perbatasan muslimin dengan non-muslim setiap saat kapal terjadi perang mereka dibutuhkan mereka bisa maju nah itu hukumnya sunnah itu hukumnya sunnah tentunya nah ini poin-poin berhubungan dengan masalah jihad kalau kita bicara tentang bab jihad secara khusus ini pelajaran pertama pelajaran yang kedua bolehnya seseorang menceritakan tentang pengalaman dia kalau bisa menjadi pelajaran bagi orang lain tapi disini tentu harusnya jauh dari ria hanya sekedar menyampaikan misalnya orang tua sampaikan kepada anaknya suami pada istri-istri pada suaminya teman pada temannya tapi yang harus dikontrol adalah masalah ria dan ini harus diketahui apakah penyampaian itu memang ada masalah atau tidak seperti Ka'abib bin Marib menceritakan tentang kisahnya ini kan kisah tentang tobatnya dia kan tobat kan itu ibadah tapi dia menceritakan dengan tujuan untuk menyampaikan kepada anak dia yang bernama Abdullah dan orang yang ada di sekitarnya kalau pernah terjadi di masa Nabi seperti ini loh dan telah turun ayat kisahnya seperti ini dia ingin titip pesan sebenarnya bukan dia mau bilang saya ria lo bukan yang dia ingin titip pesankan saya waktu itu karena jujur dan saya terus bersyukur kepada Allah karena kejujuran itu saya selamat kalau tidak saya tidak selamat nah seperti itu kurang lebih mungkin Bapak Ibu misalnya pernah bantu orang lalu sedang bahas masalah bab sedekah punya pengalaman lalu kita mengatakan saya pernah mengingat saya pernah bersedekah dengan satu orang dan kebetulan pada satu setelahnya terjadi satu masalah tapi saya selamat misalnya bisa saja karena pengaruh sedekah itu ada satu orang di Saudi kemarin di vonis kanker ganas itu upaya operasi terakhir stadium tertinggi sudah dia cerita pengalamannya dia pulang dari Amerika tinggal pamit sama keluarganya orang salah satu orang kayanya di Riyadh dia pulang ke rumahnya kemudian dia izin sama istri sama anaknya mungkin saya ini operasi terakhir kemungkinan ini sangat ganas dan meninggal dunia maka sudah tulis wasiat sudah segala macam dia mau berangkat lagi ke Amerika kejadiannya kisah nyata diangkat oleh para ulama dalam buku-buku dengan keajaiban sedekah dia pada saat jalan menuju ke bandara ada satu ibu susah di pinggir jalan jalan dan kelihatan orang susah maka dia mampir dia bilang maksudnya mampir saya ingin bersedekah mungkin sedekah terakhir saya tidak tahu dia bilang dia keluar kantongnya dia keluarkan ada 4.000 real 16 juta rupiah kalau kita sekarang punya itu 4.000 real semua dipegang sama dia dikasih ke tangan ibu tersebut sudah dia pergi subhanallah keajaiban terjadi dia cerita tentang kisah dia ini kan sebenarnya sedekah ya tapi dia cerita karena ada efek yang dia ingin sampaikan dia bilang begitu saya sampai di Amerika sebelum masuk ke ruangan operasi sempat di foto lagi kembali dan ternyata dokternya kaget sampai dudukin saya lalu berkata kami ini berobat dimana selama berapa hari dia cuma mungkin 4-5 hari pulang ke Saudi dan saya tidak kemana-mana saya pulang pamit sama keluarga saya tidak mungkin kamu jangan bermain-main dengan kami kata pemilik dokter dan sekaligus kepala rumah sakitnya ada sesuatu yang terjadi ini kau minum obat apa kamu operasi dia bilang tidak tidak ada sama sekali memang ada apa tunjukkan sekarang ini buktinya foto kamu kanker kamu bersih sama sekali tidak ada bekasnya sedikit pun dan ini tidak mungkin di alam medis tidak mungkin terjadi maka orang ini mengatakan di saat itu tiba-tiba hati saya tersentuh mengingat kisah ibu tadi yang saya bantu di jalan jadi saya sangat yakin justru saya sembuh karena sedekah itu yang tidak bisa diobatin dengan medis walaupun saya keluarkan seluruh harta saya bisa sembuh hanya dengan membantu seorang miskin contoh saja jadi kita bisa menceritakan tapi ada tujuannya ada maksud disitu ya bukan misal contoh memang lagi sedang ada seseorang yang malas tidak mau taubat perlu disentuh cerita supaya dia taubat misal atau ada orang malas sedekah supaya dia mau sedekah dan itu pun cuma sesekali saja bukan setiap saat kita ceritakan misalnya eh itu mesjid tanda tahu gak itu saya yang pasang loh keramiknya misalnya gak ada yang nanya gak ada yang apa kan gitu atau setiap saat selalu semua orang teman diceritain sama dia ini sudah jelas sekali arahnya keria jadi bukan ini yang kita maksud ya tapi sesekali apalagi dengan orang-orang yang kayaknya kita mustahil ria gitu ya sama istri sama suami sama anak yang memang udah tiap hari sama-sama sama orang tua gitu kan mungkin itu akan lebih pas kemudian yang ketiga yang perlu diambil pelajaran dari kejadian ini adalah bagaimana pentingnya seorang muslim dan muslimah mendahurukan Allah dan Rasul dalam setiap apapun keputusan dia jadi tidak boleh lagi kalau Allah dan Rasul sudah memutuskan satu keputusan kita masih punya pilihan lain semua orang-orang beriman itu pasti akan kembali kepada perintah Allah dan Rasulnya saya coba cek ayat Al-Quran izin sebentar surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 36 nah itu landasannya faedah ketiga dari hadith jadi orang orang-orang beriman laki-laki dan perempuan itu kalau sudah Allah dan Rasul yang tentukan satu keputusan mereka tidak punya pilihan lain maka nali mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu rasulhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim surah nomor 33 ayat 36 surah Al-Ahzab tidak layak bagi orang yang mengaku mu'min laki-laki dan mu'minah perempuan kalau Allah dan Rasul sudah menetapkan satu keputusan mereka masih punya pilihan lain dalam urusan mereka jadi kalau Allah dan Rasul sudah haramkan haram bagi kita walaupun satu dunia mau menghalalkannya kalau Allah menghalalkan walaupun semua melarang tetap saja halal bagi kita nah seperti itu ciri orang beriman diambil dari kejadian perang tabuk disini dan datangnya hukuman yang berat kepada tiga sahabat tadi justru karena mereka masih punya pilihan lain Allah dan Rasulnya perintahkan jihad mereka masih santai-santai mereka tidak mau pergi maka datanglah pemboikotan tadi hukuman tadi yang sampai membuat mereka 50 hari terboikot ini pelajaran penting pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari kejadian Kaab tidak bolehnya menunda amal salih tidak boleh menunda amal salih setiap kali ada peluang amal salih segera raih segera kerjakan tanpa menundahnya pokoknya bagi saya ini kesempatan ibadah mau sunnah atau wajib disaat lagi terlintas ada kesempatannya anggap itu adalah amal terakhir ini sering saya ucapkan jadi kalau misalnya maaf bapak ibu kita lagi lewat di jalan ada orang miskin minta bisikan syaitan apapun ah nanti aja deh orang yang di depan aja nanti aja mungkin mestinya lebih butuh nanti saya coba cek dulu WA saya di grup mungkin ada yang lebih butuh enggak depan mata ini ini sekarang lagi buka aplikasi handphone mungkin anda ikut dengan aplikasi yang pernah saya tawarkan ada nakhtim ya Al-Quran itu yang kalau setiap tutup handphone buka lagi terus lanjut ke ayat misalnya anda lagi buka oh lagi terintas ayat jangan skip lalu kemudian ah nanti aja deh tinggal baca satu ayat selesai misal contoh anggap itu kesempatan terakhir berapa banyak orang bapak ibu sekalian yang justru amal yang dikerjakan itu amal terakhir luput dari dia lalu dia menyesal dan tidak bisa dia kembali lagi tidak bisa dia kembali lagi jangan sampai terjadi penyesalan yang tidak kita harapkan ini pernah kita jelaskan di di salah satu bab kita yang lalu tentang masalah penyesalan di hari kiamat ada tiga golongan yang menyesal yang pertama itu adalah orang-orang kafir munafik dan musyrik ini kekal di dalam neraka mereka menyesal abadi karena gak bisa lagi keluar dari neraka yang kedua adalah orang-orang mu'min yang banyak dosanya tapi tidak taubat akhirnya waktu ditimbang amal baik amal buruk amal buruknya lebih berat masuk neraka dulu ini juga nyesal karena sehari saja di waktu akhirat sama dengan seribu tahun waktu dunia sebagaimana Allah jelaskan amal-amal-amal-amal satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan seribu tahun waktu kalian di dunia yang ketiga adalah orang-orang beriman yang masuk ke dalam surga tapi mereka luput dari derajat-derajat yang tinggi misalnya kita masuk surga nih lalu kita diperlihatkan oleh Allah oh kalau dulu saya setiap hari sholat duha dua rakaat tempat saya disitu tapi karena saya dulu gak kerjain sholat duha malas-malasan ah sunnah aja saya gak usah ya jadi saya turun disini tapi gak bisa lagi kita perbaikin di surga gak ada lagi sholat duhannya untuk naik ke derajat itu penentuannya sekarang nah jangan jadi golongan yang ketiga saya yakin kita tidak mungkin jadi satu dan dua insya Allah kita berusaha tidak jadi orang kafir munafik yang kekal atau orang banyak masuk banyak dosa lalu kemudian masuk neraka dulu tapi paling tidak yang ketiga ini jangan sampai nanti kita masuk ke dalam surga babi buskan lalu ada yang kita sesali coba dulu saya buat itu ya nah gitu kenapa? karena suka nunda-nunda ya jadi mengerjakan amal sholat jangan tunda dan jadikan itu adalah peluang yang luar biasa yang Allah sampaikan kepada kita yang jangan disiasiakan setiap ada bisikan ajakan untuk melakukan kebaikan anggap itu panggilan dari Allah ya ini sering saya bahasakan kemarin kita ada di saya lupa di halal expo atau yang lainnya gitu ada pada saat itu talk show saya sampaikan tentang masalah umrah dan haji saya bahasakan coba ubah dulu persepsi pikiran kita kalau ada travel yang nawaran haji dan umrah atau ada teman kita yang cerita ngajakin atau ada kerabat kita yang ajakin lalu pikiran kita langsung ke masalah mereka oh mereka yang ajak saya bukan jangan lihat itunya mirip dengan kalau kita dengarin azan gak usah bilang oh muazzin ini mikrofonnya terlalu keras sehingga saya dengar enggak tapi coba tangkap pesan kalau ini Allah yang sampaikan kepada saya oh mungkin Allah memang saya mau datang umrah nih mau saya datang haji oh mau saya sholat oh mau saya sedekah dengan orang ini dan seterusnya nah itu yang kita pikirkan jadi kita harus tangkap sinyal-sinyal dari Allah subhanahu wa ta'ala justru untuk mengerjakan ibadah tersebut ingat keputusan yang baru saya sampaikan ada di tangan bapak ibu sekalian kita mau meraih derajat tinggi di surga sehingga tidak menyesal nanti masuk surga hingga kita bisa dapat apa yang kita harapkan atau memang kita akan siap menyesali karena kita selalu menganggap ah sudah lah gak usah ya terutama amalan sunnah ya sholat sunnah ya sudah lah selalu sembunyi di belakang kan sunnah baik sunnah juga perintah agama sampai kapan kita gak sholat duha sampai kapan kita tidak sholat qobliya tidak sholat ba'diya tidak sholat malam tidak baca Quran tidak zikir bagi petang sampai kapan ini kan gitu sementara itu juga perintah agama setiap hari bapak ibu sekalian kita sudah bisa bedakan derajat kita dengan derajat orang di sebelah kita sudah bisa kita bandingkan contoh misal dalam satu hari ini hari ini misalnya kita sampai sore seperti ini menjelang maghrib kita berdua sama teman kita sudah bisa bedain subuh tadi sholat gak kalau sholat on time sama-sama anggap pahalanya sama baik sholat qobliya oke setelah itu jalan zikir bagi petang baca gak misal si A sama si B anggap si A baca si B gak baca kenapa kan si B bilang gak cuma sunnah tapi kan sudah beda pasti ada beda penilaian nanti sholat duha mungkin si A cuma sholat dua rakaat si B mungkin sholatnya delapan rakaat udah beda yang satu mungkin sholatnya nanti qobliya duhur sholat empat rakaat yang satu cuma sholat wajibnya saja begitu sudah dalam satu hari itu kita sudah bisa tahu sebenarnya berapa banyak peluang ibadah yang luput dari kita dan satu sisi bapak ibu sekalian kerjakan ibadah sesuai dengan wahyu saja dalil ada perintahnya kerjakan tidak ada jangan karena sia-sia kerjakan yang sudah pasti-pasti kita dapatkan balasannya walaupun orang bilang kan itu baik baik kalau bahasa dia baik bisa diterima bisa tidak karena tidak ada dalilnya tapi kalau yang sudah pasti ada instruksinya maka kita pasti terima contoh kita kerja di satu perusahaan apapun yang dikerjakan oleh satu pegawai atau staff di perusahaan itu yang sesuai dengan rules atau peraturan perusahaan maka pasti dia akan dapat gajinya karena pasti ada peraturannya ada janjinya tapi kalau dia tebak-tebak saya mau buat ini aja deh saya mau coba berikan masukan ke perusahaan dengan apa yang saya lakukan ini mungkin bisa diterima bisa enggak paling tidak atau bahkan ditolak kan gitu nah seperti itu dalam hal ibadah maka sibukkan diri dengan yang sudah ada sunnahnya ini yang ada sunnahnya tidak saja kalau kita kerjakan sudah padat sekali ya kobliya subuh sholat subuh habis itu zikir habis sholat habis itu zikir pagi terbit matahari sholat duha bekerja sebentar sudah ada duhur kobliya duhur duhur ba'diyah duhur sebentar istirahat sudah asar kobliya asar 4 asarnya 4 zikir habis sholat zikir sore duduk sebentar begini maghrib ada kobliya maghrib 2 rakat maghrib lagi 3 rakat ba'diyah 2 rakat duduk sebentar habis itu zikir sholat habis itu duduk sebentar isya kobliya isya 2 rakat isya nya 4 ba'diyah isya 2 rakat zikir habis sholat sebentar kita makan malam mungkin istirahat ada sholat tahajud sudah sampai pagi ini sudah padat belum itu belum kita bicara itu kalau zikir tambahan istighfar 100 kali baca quran satu juz satu hari belum kita bicara majlis ilmu belum kita bicara junggu orang sakit ini aja yang sudah ada perintahnya gak usah repot-repot ini nyari ibadah lagi nambah-nambah itu aja masih ya belum tentu bisa dijaga kan gitu tapi kadang-kadang kalau kita ingatkan begini wah ini garis keras ini begini ini begitu jadi ya sudah terserah aja yang penting kita sudah ingatkan ya karena nanti yang sudah pasti kita kerjakan ada dalilnya itu pasti juga dapat balasan nanti di surga sana ini pelajaran penting pelajaran yang kelima yang perlu diambil dari kejadian Kaab adalah bagaimana pentingnya kejujuran dalam kehidupan seseorang ini pelajaran yang luar biasa yang harus diambil dan memang Islam mengajarkan kita untuk jujur kulil haq walau kanamur katakanlah yang benar itu walaupun pahit karena kalaupun kita salah kita katakan jujur pada saat itu kita gak enak tapi clear di saat itu masalah kita karena sudah kita sampaikan saya salah saya minta maaf selesai walaupun kita susah berat tapi kita sudah selesaikan masalah konsekuensinya apa saya lalui atau kita dimaafkan kasus Kaab disini dimaafkan oleh Allah SWT justru kena kejujurannya makanya kata Nabi SAW asid kutumaknina jujur adalah ketentraman jiwa wal kadhibu ribah dan bohong adalah kerancuhan dalam jiwa justru tidak tenang hati itu karena bohong oleh karena itu kejujuran sangat luar biasa penting saya seri kasih contoh di pengajian ini saking beratnya menjaga kejujuran itu kalau 10 tahun kita jujur satu hari di tahun ke-11 kita bohong yang orang ingat yang mananya bohongnya yang satu kali kalah 10 tahun kejujuran kita itu buruknya dosa dan keburukan itu karena satu keburukan membuat semua yang baik ini orang lupakan karena sebenarnya kita mungkin baik itu cuma kebetulan terjadi kesalahan tapi begitulah oleh karena itu Bapak Ibu Sekain Allah tadi katakan di surah Tawbahnya yang 117 hari orang beriman bersamalah dengan orang-orang yang jujur karena memang jujur itu luar biasa ini sebuah pintu yang luar biasa dan Nabi SAW orang yang jujur hidupnya tenang karena semua tidak ada yang dikhawatirkan semua benar kok saya buat salah atau saya buat benar semuanya saya sampaikan dengan jujur tidak ada masalah itu poin yang harus diambil pelajaran pelajaran yang ke-6 yang bisa diambil adalah bagaimana luasnya rahmatnya Allah SWT sehingga Allah menerima taubat hamba-hambanya dan disini makin berat sebuah ujian maka makin besar juga balasan yang datang pada saat itu kalau kita bisa bayangkan coba kita hadir di kehidupan beliau selama 50 hari Bapak Ibu Sekalian 50 hari itu bukan waktu yang sedikit waktu yang sangat banyak dimana tidak diajak ngomong bahkan di hari ke-40 disuruh boykot istrinya pun tidak bisa bicara kalau dia cuma sendiri enggak ada orang yang ajak ngomong di pasar enggak di masjid tidak di jalan-jalan tidak dan satu kota sepakat dan itu perintah langsung dari pencipta Allah itu luar biasa tapi dengan beratnya ujian ini ternyata ini adalah sekaligus pembersihan dosa dan Allah terima taubatnya setelah itu karena mereka bersabar dan Allah kekalkan dalam Al-Quran firman Allah SWT tadi at-taubat 117 sampai 119 itu tentang masalah taubat mereka berarti memang sabar Bapak Ibu sekarang ada prosesnya memang ada proses dalam masalah masalah-masalah seperti ini yang ketujuh yang perlu diambil pelajaran juga dari kejadian ini adalah bagaimana pentingnya seseorang bersyukur kepada Allah SWT kalau sampai kepada mereka berita gembira bisa dengan sujud syukur bisa dengan mengucapkan terima kasih kepada pembawa berita bisa dengan memberikan hadiah misalnya ada yang memberitakan tentang lahirnya anak kita sembuhnya penyakit diterimanya lamaran kerja mendapatnya proyek ini dan segala macam lah nah yang dicontohkan Nabi SAW adalah beliau sujud syukur tapi sujud syukur ini menghadap Qiblat tutup aurat dan punya uduk cuma bedanya dia gak ada takbir gak ada ruku gak ada itidal dia cuma langsung sujud menghadap Qiblat cuma ucapkan Alhamdulillah atau membaca doa sujud kemudian kita bangun tanpa salam juga sujudnya juga cuma sekali sujud cuma sekali sujudnya sekali menghadap Qiblat maka ini sering dikerjakan oleh Nabi SAW kalau sampai kepada beliau berita gembira nah disini Kaab itu pilihan pertama pilihan yang kedua kita bisa memberikan hadiah juga kepada pembawa berita gembira disini Kaab memberikan baju kepada orang yang memberikan berita gembira itu sebagai tanda syukur kepada Allah SWT juga bisa disempurnakan Bapak Ibu sekalian dengan menyempurnakan taubat kita dengan bersedekah dengan bersedekah bersedekah dalam arti kata kita keluarkan berapapun yang kita ingin seikhlasnya di jalan Allah dengan tujuan agar menyempurnakan taubat kita faedah pelajaran yang kedelapan yang bisa kita ambil adalah disunnahkan untuk menyampaikan berita gembira kepada siapapun baik itu dengan menyalami sesama jenis disini menyalami Kaab sambil mengatakan selamat ya tetobatmu diterima tentu kita disini tidak bisa di masa kita sekarang karena wahyu sudah terputus tapi misalnya Bapak Ibu pernah punya teman dulu di masa lalu rusak sekali agamanya tiba-tiba di pengajian begini duduk sudah ada di sebelah kita sudah berubah sudah pakai hijab misalnya atau sudah baik maka kita mengatakan oh Masya Allah selamat ya kalau memang sudah hijrah jadi kita kayak motivasi dia seperti itulah jangan malah bilang oh kok ahli neraka ada disini gak boleh kadang-kadang ada orang seperti itu dia mengolok-olok orang yang sudah hijrah ini gak boleh sama sekali itu diambil dari potongan perkataan Kaab disitu di halaman 52 ya bagaimana beliau mengatakan Ya Rasulullah saya akan sedekahkan harta saya sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana dulu saya atau sebagaimana Allah terima taubat saya nah ini termasuk orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala taubatnya Allahu'ala baik ke depannya kita akan masuk ke kisah yang ketiga masalah kisah taubatnya orang yang membunuh 99 jiwa ya nanti insya Allah kita akan bacakan kisahnya dan juga mengambil pelajaran-pelajaran dari kejadian tersebut ini mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua kodah-kodah benar dari Allah kodah-kodah dari saya mohon dimaafkan Subhanakallahu wa bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh